Sebenernya ayah juga kesel sama Haji Muhyiddin. Kalau ayah kagak ingat rumahnya, ayah laporin tuh Haji Muhyiddin ke polisi. Cemaran amat baik. Jangan bawa-bawa polisi deh. Nanti jadi rebet. Nih, mendingan mudoh aja. Supaya si Haji Muhyiddin itu gak bawa-bawa preman buat membantah sama kita. Tuh aja. Bang, kalau dugaan mak benar, abang jangan sampai lengah dalam menjaga diri. Rauh gak mau bang, nantar abang celaka. Gue seneng dengernya. Lo gak marah lagi kan sama gue? Justru lo malah khawatir sama gue. Kalau marah sama suami lebih dari satu jam kan gak baik bang. Ntar bisa ditunggangi setan. Nanti marahnya sampai setahun lagi. Alhamdulillah, lo gak marah lagi. Soal kejadian Atika sama emaknya tuh. Ya, gak gak mau bayar bubur. Kalau abang ngomong kayak gitu lagi. Rauh marah sama abang. Nggak usah. Oh, ngomong bang. Nggak ilu sih. Ini Bini udah bener, baik-baik. Gak marah lagi, lo ingetin lagi. Marah lagi jadinya. Ya Allah, Mak. Sulam cuman bercanda. Masa hidup mau tegang terus sih? Jadi Muhyiddin lo. Loh. Lo jangan nyalain orang lain. Mendingan lo sekarang bayi-baikin tuh Bini lo. Udah gitu terus bawa makan deh. Ya, ya. Rauh. Udah. Yang cembrut aja. Mungu anjun tuh. Rauh. Abang minta maaf ya. Udah salah ngomong gue. Nah. Buat nebus kesalahan abang. Abang mau ngelanjutin niat lo. Buka kap deh buburnya lo. Gimana? Bener gak? Iya. Cuma ada desaratnya. Kok pake desarat segala, Bang? Iya dong. Masalahnya gampang kok. Apa ya? Lo nemenin gue makan. Sekalian sentokin nasinya. Iya, kayak bayi aja nih. Cuma manja abang lah. Baikin kong. Emang? Ramadi, gue liat dari tadi lo gelisah, uring-uringan, kayak andilau antara dilema dan galau. Udah habis itu? Soal rumah nak? Iya, Be. Dulu Ramadi emang gak tertarik sama dia, Be. Mbak Be kan tau. Tapi sekarang beda, Be. Kayaknya... Sekarang semuanya udah gak mungkin lagi, Be. Gak mungkin. Gimana maksud lo? Kayaknya kesempatan saya untuk ngedepetin Rumana udah hilang, Be. Hei, duduk dulu. Duduk dulu. Ambil napas dulu. Baru lo ngomong baik-baik sama gue. Sekarang Ramadi udah gak punya kesempatan buat ngedeketin Rumana lagi, Be. Karena dia udah punya pacar. Wah, dari dulu kan udah tau dia emang udah punya pacar. Kenapa jadi nafsu begitu? Iya, tapi, Be. Masalahnya Ramadi udah gak punya harapan lagi sekarang. Eh, Ramadi. Gitu ini laki-laki. Eh. Jangan mau diremehin gara-gara soal perempuan begitu. Apa yang kurang sama lo? Jabatan lo ada. Status sosial bagus. Titel ada. Ya, kalahin dong tuh saingan-saingan. Lo ada di atas angin. Nih, lo denger ya. Sebelum itu janur kuning melengkung melayu. Kesempatan masih banyak. Lo raih kesempatan itu. Dapetin Rumana. Eh, lo tau gak? Gue nih dulu nih, waktu ngedapetin emak lo nih. Bukan cuma satu laki-laki yang gue hadepin. Yaitu pacarnya. Tapi lima laki-laki sekaligus yang naksir emak lo. Gue pantang menyerah. Dengan keyakinan gue, gue gaet juga ibu lo. Nah dapet. Lo baru satu laki-laki. Ngedapin saingan begitu. Cemen. Iya, be. Iya dong. Maju terus, gembur. Pokoknya sebelum janur kuning itu layu melengkung. Bendera kuning kagak bekibar di depan rumahnya. Masih bisa lo dapetin Rumana. Eh? Siapa aja boleh dapetin Rumana. Paham, be. Makasih nasihatnya ya, be. Eh, itu namanya laki-laki. Be. Babe ngapain sih nyeru Ramadi untuk ngedeketin lagi si Rumana? Kayak di dunia ini cuma ada Rumana aja perempuan. Ibu denger ya? Iya denger omongan Babe sama Ramadi. Ya, maksud Babe sih. Babe, kita tuh udah gak mungkin besanan sama Haji Muhyiddin. Udah ketahuan dia itu pemeres. Matrek lagi. Ya, tapi ibu. Yang dibutuhin sama Ramadi saat ini cuma Rumana. Bukan Babe-nya. Bukan Nyak-nya. Tapi ibu tuh gak kebayang kalau Ramadi tuh satu rumah sama Haji Muhyiddin. Aduh, ya Allah. Gimana cucu-cucu kita? Pasti cucu buat bahan. Bahan peresan buat anak kita. Ya, cucu anak ini peres-peres. Ya, kagak mungkin lah, Bu. Kenapa jadi pikirannya sejauh itu sih, Bu? Bukan begitu, Be. Tapi kalau misalnya Ramadi. Nah, sebelum misalnya dia jatuh miskin gara-gara diporotin sama keluarga itu. Itu tuh pasti dia buang tuh kayak sampah. Apa Babe mau? Ibu gak mau? Ya, kagak mungkin lah, Bu. Kalau dibuang dia kan bisa pulang ke rumah kita. Rumah kita gede. Ngapain lagi takut? Nah, terus ngapain? Babe pake nyuruh-nyuruh lagi. Deketin si rumah anak. Ramadi itu pasti laku karena di pejabat. Ya, namun juga ikhtiar, Bu. Kasih dong kesempatan sekali lagi sama Ramadi. Iya kan? Kasian deh. Lagian rumah tangga itu cecok-cecok dikit tuh biasa. Hah? Kita lagi suruh cecok. Tapi lantaran Babe cinta sama Ibu. Dan rumah tangga kita gak jadi berantakan, kan? Wah. Terserah Babe. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, namah Adi. Lagi nyantai ya, Ba? Iya. Ada apa ya, Nak? Rumah nanya ada, Be? Oh, ada. Rum. Iya, Ba. Iya, dia lagi ngobrol-ngomongin di dalamnya. Masuk aja ya. Abah Bapu Haru dulu. Bang Ramadi. Terima kasih. Rum. Maafin abang ya. Kemarin abang udah bersikap kasar sama Rumah Nah. Abang ngakuin. Abang emang salah, Rum. Rum mau kan maafin abang? Udah, maafin lah, Madi. Rasulullah aja pemaham. Sakitnya kaga. Iya, Rumah, Afin. Alhamdulillah. Hari ini, rencananya abang mau ngajak Rum jalan-jalan nih. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol santai gitu, Rum. Rum mau ya? Boleh kan, Umi? Oh, iya, 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 iya. Umi izinin. Begitu ya? Ya? Supaya lebih mengenal lagi gitu. Maaf ya, Bang Ramadi, Rum harus masuk dulu ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Rahmadi, yang sabar ya, maafin Rum, ya. Dia emang orangnya gitu, mut-mutan. Jadi, ya, Umi minta biar Nah Rahmadi lah yang lebih banyak ngalah, ya. Iya, Umi. Insya Allah, saya sabar. Harus. Masa sih gue ditolak terus-terusan sama dia? Kacau nih. Gue harus pikirin cara lain untuk bisa ngedapetin simpati darinya.